KADES KETULISAN 2020 sampai tahun 2021 senilai 2,3 miliar rupiah lebih. PLH Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Adiantana Meruhelambang, mengatakan tersangka dilakukan penahanan di rutan kelas 2 beserang. Alasan penyidik melakukan penahanan, karena tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Pada hari ini, selasa 23 Mei 2023, Kejaksaan Negeri Serang telah melakukan penanganan perkara tindak pidana profesi dalam pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2020 dan 2021 di Desa Katulisan, Kecamatan Jepesal, Kabupaten Serang. Adapun, dasarnya adalah surat penyidikan, surat penetapan tersangka pada hari ini juga, tanggal 23 Mei 2023. Identitas tersangka adalah EK. Kasus posisinya adalah, pada tahun anggaran 2020, menerima dana sebesar Rp1.309 juta sekian. Dengan rincian, dasar desa muni tahun anggaran 2020 sebesar Rp724 juta sekian, ditambah dengan sisa dana desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp585 juta sekian. Pada tahun anggaran 2021, menerima dana sebesar Rp1.6 juta sekian, tanpa ada tambahan sisa tahun lalu, ada kelebihan pembayaran, tidak diserahkan pajak, tiga, tidak diserahkan honor kepada yang berat, empat kegiatan fisik yang sedang dalam proses penghitungan.